Halo dari Sosot TV, ketemu lagi dengan gue, Wiku. Kali ini gue ada di acara Samsung, kita bakalan nge-unboxing Samsung A70. Perangkat ini, pre-order-nya udah dijalanin beberapa waktu yang lalu, tapi kalau untuk penjualan umumnya nanti bakalan tanggal 10 Mei. Seperti apa perangkatnya, hands-on, sama ada apa aja di dalam box-nya, mari kita lihat videonya. Setelah menghadirkan Galaxy A10, A20, A30, dan A50, kini Samsung resmi merilis Galaxy A70. Smartphone Android 9.0 Pie dengan antar muka One UI ini dibanderol dengan harga 5,799 juta rupiah. Bersenjatakan chipset Snapdragon 675, dukungan multi-camera, dan on-screen fingerprint sensor. Samsung sudah berubah, pergerakan dan responnya di pasar smartphone segmen mid lebih luas. Kalau dulu, setiap inovasi dan fitur baru harus menunggu di seri flagship seperti Galaxy S-series atau Note series yang dirilis setahun sekali, kini tidak lagi. Sekarang memasuki era of life, new Galaxy A series. Dilingkapi dengan banyak fitur kekinian seperti notch, memenamkan multi-camera, fast charging, hingga pembaca sirik jadi di bawah layar. Samsung pun menyudahi perjalanan Galaxy J series digantingan dengan Galaxy A series, dengan target market generasi live. Sejalan dengan kebutuhan konsumen di segmen mid yang semakin tinggi, dan tentunya agar lebih dapat bersaing dengan para kompetitornya. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan unboxing dan hands-on Samsung Galaxy A70. DNA Samsung Galaxy A70 sama dengan Galaxy A series lainnya. Ada tiga hal yang diunggulkan, yaitu desain dan display, kamera, serta convenience dan performance. Unit yang saya coba berwarna black. Aksesori seperti adapter yang sudah mendukung super fast charging, kabel data USB Type-C, dan earphone yang menyertainya pun berwarna hitam. Tidak ada case pelindung dalam paket penjualannya. Desain Galaxy A70 sendiri tidak tampil neko-neko. Dengan kerangka aluminium, punggung dan material polikarbonat, dan memiliki sudut-sudut yang agak melengkung yang membuatnya cukup nyaman dalam gegaman tangan. Bagian belakangnya punya finishing glossy dan warnanya tampil lebih ke hitam abu-abu dengan efek prisma yang stylish, seperti pelangi saat terkena cahaya. Ada tiga modul kamera dan sebuah LED flash yang berjejer secara vertikal di pojok kiri atas. Tidak ada area untuk fingerprint sensor di punggungnya, karena sudah dipendahkan ke dalam layar Galaxy A70. Meskipun fitur serupa, on-screen fingerprint ini sudah ada sejak tahun lalu di brand sebelah, namun fitur ini masih tergolong premium untuk smartphone kelas menengah. Tampang depannya, Galaxy A70 mengusung desain layar Infinity-U dengan panel Super AMOLED berukuran 6,7 inci yang terbesar di lini Galaxy A. Resolusinya Full HD+, dan uniknya ialah aspek rasio 20 banding 9 yang menyungguhkan tampilan cinematic experience saat menonton video. Smartphone ini sudah berjalan pada OS Android 9.0 Pie dengan sentuhan One UI yang lebih simpel dengan ukuran font dan ikon yang lebih jumbo. Sehingga layar luas 6,7 inci yang besar pada Galaxy A70 bisa dapat dikuasai jari-jari dengan mudah. Fitur Bixby dan Samsung Pay juga telah menyertainya. Sekarang kita bahas triple kamera dan lensa ultra-wide. Total ada 4 kamera pada Galaxy A70, 3 diantaranya berada di belakang. Kamera utamanya 32MP yang posisinya di tengah, lalu yang berada di bawah 8MP dengan lensa ultra-wide 12mm, dan yang paling atas 5MP sebagai depth sensor. Kamera yang keempat berada di depan, resolusinya juga 32MP. Proses pengambilan gambar pada Galaxy A70 sudah didukung kecerdasan buatan. Samsung menyebutnya Intelligent Camera yang meliputi Scene Optimizer dan Color Optimization. Kamera Galaxy A70 dapat mengenali 20 scene dan juga menyesuaikan warna sesuai dengan kondisi pencahayaan. Menurut Samsung, kamera smartphone bukan sekedar untuk memotret dan selfie, tetapi mulai memasuki era of life, untuk melakukan live streaming dan alat untuk produksi video bagi para konten kreator. Kamera belakang Galaxy A70 mampu merekam video 4K pada 30fps, dan kamera depannya 1080p pada 30fps. Didukung pula fitur seperti Slow Motion, Hyperlapse, dan AR Emoji. Samsung Galaxy A70 dibanderol dengan harga 5.799.000, atau Rp 5,8 juta. Smartphone ini diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 675, disokong RAM sebesar 6GB, dan memori internal 128GB. Baterai 4500 mAh, dilengkapi juga dengan Super Fast Charging 25W. Itu tadi unboxing Samsung Galaxy A70. gue juga menambahkan beberapa footage yang gue ambil dari acara launching A70 di Galaxy Event di Bangkok. Dalam rilisnya, Samsung juga menjelaskan bahwa ada 3 warna yang bakal dirilis, yaitu biru, putih, dan hitam. Perangkat yang kita coba tadi adalah yang warna hitam. Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video Rilis Social TV berikutnya. Bye-bye! sub indo by broth3rmax